oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama bayu es lagi untuk vlog kali ini guys bayu es tidak kelihatan karena situasi di kebun buah naga bayu es di sore hari ini lagi seperti ini guys nah ini banjir guys banjir karena hujan tadi seharian guys nah ini dan kemarin ini situasi di luar ini sungainya dan disini telah tempat air itu masuk guys kemarin usaha bayu es sudah cukup lumayan bisa agak mengurangi banjir guys ini bayu es tinggikan guys nah di samping sungai ini bayu es tinggikan cuma kemarin jalannya belum bayu es tinggikan dan situasinya kondisinya seperti ini guys nah ini ayo kita jalan-jalan ke sana dulu guys ya kita lihat di sini ada buah juga guys dan juga ada bunga bunga-bunga buah naga nah ini guys nah ini 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 banjir tapi banjirnya enggak begitu besar seperti yang kemarin-kemarin guys kemarin tuh agak tinggian sedikit guys ini udah agak mengurangi karena kemarin bayu es taruh pipa di bawah-bawah dekat sungai itu nah ini kondisi buah-buah dari buah naga guys nah Alhamdulillah guys kondisi dari tanaman buah naga bayu es sebentar lagi juga mau ngaweknya atau penyerbukan dan situasinya seperti ini penyerbukannya enggak banyak guys tapi sudah cukup lumayan karena juga masih ada buah juga masih masih ada bunga dan tentunya untuk malam hari ini juga masih nyala lampunya untuk mengeluarkan bunga adiknya lagi guys nah ini kondisinya seperti ini ini keseluruhan dalam satu lahan ini semua kebanjiran semua kebanjiran bahkan ada buah-buahnya kes ya semua kebanjiran nah ini ini kondisinya seperti ini nah ini ini ada bunga-bunganya dan juga masih ada buahnya dan kondisinya kebanjiran guys selamat menikmati nah ini semua sana juga kebanjiran guys nah yuk kita jalan lagi ke situ nah ini lurusnya bubuk guys ini lurusnya bubuk sana nah ini kondisinya di sini juga lumayan agak tergenang air juga nah disini juga sama guys ini tergenang air padahal ini tempat yang paling ujung paling ujung paling ujung juga sama tergenang air dengan kondisi seperti ini guys kita jalan nah kita lihat kondisinya seperti ini guys tanaman buah naga itu sangat kuat sekali guys walaupun terkena banjir seperti ini tidak apa-apa tangguh tangguh sekali asalkan banjirnya nggak lama guys ya biasanya di sini ini sampai dua jam sampai tiga jam airnya sudah surut guys jadi kondisinya seperti ini abisnya seperti ini oke guys kita kembali lagi ke tempat yang semula mungkin itu saja guys ya yang bisa baik sampaikan dengan kondisi lahan bayu es ini tadi kebanjiran ada kurang lebihnya bayu es minta maaf tolong bantu subscribe like dan komen video video bayu es oke sekian dari bayu es assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore guys selamat menikmati